Progres rehab total Masjid Asyiratul Mustaqim Tanjung kini mencapai 60%. Sebagian area masjid pun dapat digunakan untuk sholat berjamaah. Oleh karena itu pengurus masjid menggelar sholat hajat berjamaah dan syukuran. Masjid Asyiratul Mustaqim Tanjung yang sebelumnya di rehab total, kini sebagian area masjidnya dapat digunakan untuk sholat berjamaah. Pengurus Masjid Asyiratul Mustaqim pun menggelar sholat hajat berjamaah dan syukuran atas penempatan area masjid ini pada Kamis Ba'ada Maghrib 24 November 2022. Pengurus Masjid Asyiratul Mustaqim Jainul Arifin mengatakan sebagian area masjid ini mulai ditempati sholat berjamaah sejak dua hari sebelumnya, lalu dilaksanakan sholat hajat dan syukuran bertempatan malam Jumat. Ia juga menuturkan progres pembangunan masjid baru mencapai 60%, sehingga para jamaah diimbau membawa sejadah masing-masing karena sebagian lantai masjid belum dipoles. Saya berpesan kepada Pak Jamaah kalau ingin sholat di tempat yang baru ini keusahakan membawa sejadah masing-masing karena ada marble atau lantai ini masih belum dipoles Pak jadi belum sepenuhnya keadaan yang sebenarnya jadi kalau jamaahnya telah berdatang maka dia bisa sholat di tempat-tempat yang bisa digunakan untuk sholat dengan bawa sejadah masing-masing. Jainul Arifin berharap Masjid Asyiratul Mustaqim yang saat ini dalam progres rehat total, kedepannya akan menjadi Masjid Kebanggaan Kabupaten Tabalong. Alty Syahrin, TV Tabalong melaporkan.